Pesawat raksasa Antonov AN-225 milik Ukraina hancur dalam serangan militer Rusia. Pesawat kargo itu hancur dalam serangan di luar Kiev pada minggu 27 Februari 2022 lalu. Tidak dijelaskan bagaimana Rusia menghancurkan Antonov-225. Hancurnya pesawat kargo raksasa tersebut dikonfirmasi oleh kelompok produsen senjata Ugroboron Prom Ukraina. Penjajah Rusia menghancurkan pesawat utama Ukraina AN-225 di Bandara Antonov di Gostomel dekat Kiev. Kata mereka dikutip tribun Jogja.com dari kompas.com yang mengutip pemerintahan dari AFP. Berikut adalah video kondisi terkini pesawat Antonov-225 yang dilancir kementerian pertahanan Ukraina. Pesawat Antonov-225 memiliki panjang 84 meter, dapat mengangkut hingga 250 ton kargo dengan kecepatan mencapai 850 km per jam. Antonov-225 diberi nama Meria yang berarti mimpi dalam bahasa Ukraina. Ini pesawat terbesar di dunia AN-225 Meria, tweet Menteri Luar Negeri Ukraina Demitro Kuleba pada saat itu. Ugroboron Prom memperkirakan bahwa membangun ulang Meria akan menelan biaya lebih dari 3 miliar dolar AS atau 43,14 triliun rupiah dan bisa memakan waktu lebih dari 5 tahun. Misi kami adalah untuk memastikan biaya ini ditanggung oleh Rusia yang dengan sengaja menimbulkan kerusakan pada penerbangan Ukraina, kata kelompok itu. Antonov-225 awalnya dibangun sebagai bagian dari program aeronautika Soviet dan melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 1988. Setelah bertahun-tahun tidak terbang usai jatuhnya Uni Soviet, satu-satunya kopi AN-225 melakukan uji terbang pada 2001 di Gostomel sekitar 20 km dari Kiev. Pesawat terbesar di dunia ini dioperasikan oleh Antonov Airlines Ukraina untuk penerbangan kargo dan sangat diminati selama awal pandemi COVID-19 berlangsung.